Kepuluhan kapal Kepuluhan Congor Tegal Sari Kota Tegal terus bertambah. Data yang diterima sebanyak 52 unit kapal yang merupakan milik 26 orang pengusaha. Tiga di antaranya yang mengalami kerugian paling besar yaitu Lani, Jaroh, dan Isa. Masing-masing dari mereka harus kehilangan lima unit kapalnya. Berdasarkan pantuan jurnalis kabar beritaku hingga selasa pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, api sisa kebakaran masih belum bisa dipadamkan. Petugas pemadam kebakaran dibantu TNI Beleri masih terus berubaya memedang api dibantu oleh warga sekitar. Berikut laporan jurnalis kabar beritaku Dian Brayanti dari Pelabuhan Congor Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah. Ya, Pak Mirsa, saya Dian Brayanti dari kabar beritaku Tegal, Jawa Tengah. Saat sekarang saya sedang berada di Pelabuhan Congor, Tegal Sari, Kota Tegal, Jawa Tengah. Untuk melihat secara langsung pasca kejadian kebakaran kapal yang terjadi pada hari Senin pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa dapat kita perhatikan bersama di belakang saya bahwasannya terkait dengan kejadian tersebut, namun pemadaman hingga sekarang di hari Selasa, tepatnya pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, masih berlangsung pemadaman api. dan asap yang mengepul besar hingga tebal menjadikan masyarakat penasaran atau mengundang penasaran masyarakat dan masyarakat hingga saat sekarang masih berkumpul untuk melihat secara langsung pemadaman atau penanganan kebakaran kapal tersebut. Ya, Pak Mirsa, dari informasi yang berhasil kami pun bahwa sebanyak 52 kapal terbakar karena dari imbas angin kencang yang tidak bisa diantisipasi menjadikan api kecil kemudian menjalar membakar kapal lainnya. Bagaimana kaitan dengan penanganan kebakaran ini? Kita ikuti Pak Mirsa. Dian Rendi, kabar berita di Jawa Tengah mengabarkan. Tahu di situ, cuma kan saya ngebel itu pemandang kebakaran gak datang-datang. Mobil kantor, terus dia berapa jam baru datang itu. Jam berapa itu, Bapak? Oh, abis mahrib. Awalnya gimana sih, Pak? Maksudnya melihat apinya, bedenya seberapa? Cuma api, api ya kayak itu apa, bakar sampah gitu aja. Tapi saya orangnya gak tahu, orang jauh dari situ. Oh, maksudnya ada yang bakar sampah gitu? Gak tahu, cuma mungkin ada orang kerja. Ada orang kerja, kejadian, terus apa yang meletik itu mungkin terjadinya kayak gitu. Habis lepas mahrib. Lepas mahrib. Dan apa yang Bapak lakukan ketika melihat itu? Oh, pakai itu Yamato. Terus? Terus air juga. Bapak bareng sama warga lain? Ya, sama. Kemudian yang dilakukan selanjutnya gimana? Ngubungin pemandang? Ya, pemandang. Terus gimana, Pak? Langsung datang atau? Ya, lambat lah datangnya. Oh, datangnya lambat gitu. Terus gimana, Pak? Membesarnya itu gimana, Pak? Membesarnya itu karena apa? Anginnya kumbang sih. Jadi dari air barat laut, jadi di sana. Sama semuanya. Berusaha melokalisir. Tapi bagaimanapun juga dengan sempitnya ruang gerak. Dengan terbatasnya peralatan juga. Kita mampu menelamatkan sebagian besar, tetapi ada 52 kapal yang pakai yang terpapal. Dari kejadian ini berapa kapal, Nen? Sampai dengan saat ini sudah terhitung 52. 52? 52. Ya. Dengan berbagai macam ukuran ya. Oke, oke. Dilansir kerugian mencapai berapa, Nen? Sementara masih dihitung. Jadi jumlah total kerugian. Karena kapal ini tidak satu jenis. Atau tidak satu ukuran. Karena ada yang ukurannya 28 GT. Ada yang di atas 100. Jadi ini masih kita inventarisir. Berapa ukuran dari kapal-kapal ini. Kemudian sehingga menghasilkan hitungan kira-kira kerugiannya. Siap. Dian Merendi, Kabar Berita Kutegal, Jawa Tengah. Mengabarkan salam sehat masyarakat Tegal. Salam sehat Indonesia. Selamat menikmati.